Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke cuy berjumpa kembali dengan aku tentunya bersama Kang Setio pada kesempatan kali ini aku mau kasih tutorial untuk kalian semua yaitu tentang cara membuat stiker tahun 2022 ya di sini yang perlu kalian siapkan yaitu aplikasi stikerli ya ya teman-teman nih seperti ini aplikasinya nah aplikasi tersebut bisa kalian download di Google Playstore jadi silahkan buka dulu Google Playstore kalian terus kemudian cari aplikasi stikerli ya nah ini ketik saja stiker.ly seperti ini ya terus kemudian nanti akan muncul aplikasinya di sini nanti ada tulisan install silahkan klik install ya dan tunggu saja sampai selesai kalau sudah sudah selesai akan muncul tombol buka seperti ini ya langsung saja klik buka nah ini adalah halaman utama di stikerli ya di sini ada banyak pilihan stiker yang bisa kalian tambahkan tapi karena kita mau bikin sendiri ya oke silahkan disimak aja videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe masih saya tunggu subscribe nya teman-teman Oke langsung saja sekarang kita akan membuat stikernya nah untuk membuat stikernya kalian bisa klik tanda plus warna biru sorry teman-teman aplikasinya tiba-tiba keluar nah ini teman-teman klik tanda plus warna biru ini tengah kemudian akan muncul dua pilihan animasi reguler nah ini klik yang reguler teman-teman nah disini ada tiga pilihan ya perpustakaan gif dan teks nah ini kalau perpustakaan kita bisa bikin stikernya berupa gambar ya atau foto boleh foto kalian sendiri terus kemudian kalau gif ini kayak ya pokoknya foto bergerak ya ini pilihannya seperti ini terus kemudian teks ya ini kita bikin stikernya berupa teks oke sekarang saya contohkan saja untuk yang teks ya teman-teman misalnya ini ada pilihan ya kalian bisa pilih terserah kalian disini saya contohkan yang ini aja ini saya ganti tulisannya selamat tahun baru 2022 nah seperti ini teman-teman terus kemudian kalian bisa rubah-rubah ya ini teksnya bisa dirubah-rubah sendiri terserah kalian ini ada pilihannya nah seperti ini teman-teman misalnya ya nah ini saya coba yang mana ya bentar saya coba yang ini teman-teman atau yang ini ya oke misalnya ini ya teman-teman terus kemudian kita coba ubah warnanya ini bisa kita ubah warnanya seperti ini ini pilihan warnanya terus kemudian kalau sudah bisa diklik selesai nah selanjutnya silahkan atur besar kecilnya teman-teman kalian bisa gunakan dua jari untuk membesarkan atau mengecilkannya seperti ini atau bisa diputar-putar juga ya tuh misalnya saya miringkan segini geser ke tengah-tengah sedikit nah oke nah misalnya seperti ini ya teman-teman ini saya contohnya aja untuk yang bagus silahkan dioprek-oprek sendiri hahaha oke misalnya seperti ini kalau sudah silahkan klik berikutnya nah kemudian ini bisa kalian tambahkan labelnya ini saya tambahkan 2022 misalnya dan seterusnya ya ini bisa kalian tambahkan sendiri terserah kalian terus kemudian kalau sudah klik simpan nah kemudian silahkan buat pak baru temen-temen ini biasanya kalau belum bikin pak disini masih kosong ya ini karena punya saya ada ini ya disini ada sudah nah ini saya contohkan untuk bikin paknya ya klik pak baru terus kemudian nama paknya misalnya tahun tahun 2000 tuh kok salah-salah ya bro ya 2022 nah misalnya seperti ini terus penciptanya ini silahkan isi nama kalian dan kemudian dibawahnya ini ada izinkan pencarian kalau boleh dicari ya silahkan diaktifkan kalau enggak ya silahkan menaktifkan Oke kalau sudah seperti ini klik buat kemudian stiker kalian sudah jadi seperti ini ya teman-teman Nah untuk menambahkan ke WhatsApp disini ada tombol satu ya ini tambahkan ke WhatsApp silahkan klik ini teman-teman Nah ini karena aplikasi gratisan biasanya muncul iklan terlebih dahulu ya sabar tunggu aja sampai iklannya muncul dan selesai nah oke teman-teman ini tadi iklannya saya skip dan kemudian kalau diklik tadi akan muncul pilihan seperti ini ya ini kalau pakai dua WhatsApp maka muncul dua WhatsApp kalau cuma satu WhatsApp biasanya ya cuma satu disini di tengah ya ini saya pilih yang WhatsApp ini coba terus kemudian ada pop-up ya Anda ingin menambahkan tahun baru ke WhatsApp nah ini klik add ya atau add nah ini sudah ditambahkan teman-teman sekarang kita coba keluar dari aplikasinya dan buka WhatsAppnya oke sekarang kita coba menggunakan stikernya tadi ya nah ini teman-teman ini stikernya sudah ditambahkan nah ini dia akan muncul di bagian sini ya di bawahnya kolom kirim pesan nih kalau disini ya di bagian paling kiri eh kiri kanan teman-teman hahaha sorry ya yang ini terus kemudian kita gunakan nah seperti itu ya teman-teman oke gitu aja tutorial singkat yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini like comment dan share supaya yang lain juga tahu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di postingan selanjutnya bye bye okay bye 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 Terima kasih.